Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya buat teman-teman di dalam pembahasan anggrek bulan dan anggrek vanda ya sekitaran tenaman hias anggrek-anggrek ini teman-teman ya jangan di skip teman-teman sangat bermanfaat ilmu yang akan kita dapatkan nanti ya teman-teman ya semoga bermanfaat ikuti terus videonya jangan di skip teman-teman disini banyak membahas tentang tanaman hias anggrek manfaatnya dan keunikannya, kelebihannya ya bagaimana cara merawat bagaimana cara memberi pupuk bagaimana membuat anggrek-anggrek kita jadi sehat semua ya teman-teman ya semoga bermanfaat ya buat teman-temanku sampai disini dulu ya teman-teman ikuti terus videonya sampai habis teman-teman oke bosku jangan di skip teman-temanku ya nah teman-teman ini cara satu-satunya untuk perangsangan akar perangsangan akar supaya dia cepat berbunga dan akarnya lebih sehat dan banyak berarti kalau akarnya lebih sehat anggreknya akan cepat berbunga bisa teman-teman lihat saya buktikan sendiri ini teman-teman ya nah itu teman-teman bisa teman-teman saksikan dan lihat sendiri bukan saya obrol-obrol apa yang saya bilang ya ini teman-teman itu rangsangan akarnya luar biasa semua keluar dan daunnya semua keras-keras dan besar ini teman-teman lihat lihat sendiri kan kemudian setelah kita rendamkan itu dia mendapatkan udara yang segar ya jadi anggreknya lebih sehat kalau dia mendapatkan udara yang lebih bagus ya jadi buat teman-teman lakukanlah apa yang telah yang telah teman lihat ya buktikan sendiri ya nah ini saya rendamkan dengan vitamin B1 ini airnya nah ini saya rendamkan selama 3 jam kemudian saya angkat teman-teman ini bisa teman-teman lihat nih dia mengeluarkan tunas akar baru ya ini tidak lama lagi akan mengeluarkan bunga seperti ini ya jadi buat teman-teman jangan di skip teman-teman nonton sampai habis insyaallah akan bermanfaat apa yang saya bilang ya buat teman-teman ya disini saya membagi tips cara merawat anggrek dan supaya cepat berbunga dan akarnya terus sehat begitu juga dengan bunganya teman-teman ya oke teman-teman nah ini saya rendamkan dengan vitamin B1 ini airnya nah ini saya rendamkan selama 3 jam kemudian saya angkat teman-teman ini bisa teman-teman lihat nih dia mengeluarkan tunas akar baru ya ini tidak lama lagi akan mengeluarkan bunga seperti ini ya jadi buat teman-teman jangan di skip teman-teman nonton sampai habis insyaallah akan bermanfaat apa yang saya bilang ya buat teman-teman ya disini saya membagi tips cara merawat anggrek nah buat teman-temanku yang ingin mencoba ya semoga sukses buat teman-teman lakukan saja apa yang sudah utarakan di dalam video ini insyaallah akan bermanfaat teman-teman ya jadi yang kita lakukan itu semuanya betul bukan rekayasa ya jangan di skip teman-teman sangat bermanfaat ilmu ini buat teman-temanku dan juga buat pribadi saya sendiri ya lihat akarnya ini ini saya rendamkan dengan vitamin vitamin B1 jadi dia akan mendapatkan vitamin yang sangat-sangat bagus ya buat teman-teman ya ini tidak berikan tidak diberikan dalam pot tanah ini saya tetapkan di dalam pot ini ya dia tetap berbunga juga teman-teman lihat daunnya keras-keras ya keras-keras daunnya teman-teman tuh akarnya luar biasa ya kan oke teman-teman ikuti terus videonya jangan di skip semoga bermanfaat bermanfaat seperti ini teman-teman ini sudah saya rendamkan lagi yang lain lagi ya ini ini saya rendamkan dengan vitamin B1 ya oke teman-temanku semoga bermanfaat ilmu yang terbaik ini ya salam sukses sampai disini dulu saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati